Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube channel Bacang Ariga Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah jigsaw murah Kemurahannya itu di kisaran harga 200 ribuan Dengan brand Benz BZ8089 Dengan di kisaran harga 200 kita mendapatkan variable speed Dan garansi 36 bulan Masa tukar unit spa 3 bulan Dengan kisaran konsumsi daya 400 watt 400 watt ini bisa dipakai di listrik 2 ampere rumah tangga Baiklah tanpa berpikir panjang kita coba selidiki dulu Apakah yang kita dapat setelah pembelian paket seharga 200 ribuan ini Ya itu langsung kita dihadapi dengan buku panduan Di dalam buku panduan ini ada apa saja Mari kita lihat Di sini ada buku manual box Ya dan ini garansi Buku garansi Ada tulisan Benz Dan selanjutnya ini ada mata Matanya ini Yang bawaan yang gratisan Tapi sebaiknya untuk Penggunaan jangka panjang Matanya kita ganti Kita singkirkan dulu dan kita lihat Unitnya Ini dia unitnya Nah Kita lihat tulisannya dulu ini apa tulisannya ini Spesifikasinya kita lihat Kita dekatkan dulu nampak gak kira-kira ini Power consumptionnya 400 watt 0 wattnya itu sampai dengan 3000 RPM Dan kapasitas pemotongan sampai dengan 6,5 cm Baik kita putar-putar dan pegang Bagaimana feel atau perasaan setelah memegang harga 200 ribuan ini Untuk build quality-nya yang 200 ribuan ini tergolong bagus Dan untuk build bawahnya ini standar ya yang biasa yang bawaannya harga murah Dan Ini Bagus ya Di harga 200 ribuan ini bagus Mantap Kokoh Tapi kita gak tahu sebelum kita hidupkan Maka kita hidupkan terlebih dahulu Oke setelah kita colokan ke steker Kita kembali ke unitnya Kita pegang-pegang dulu Dan disini kita setelah hidupkan Ini Tidak begitu goyang Masih bisa Diatur kecepatannya Sesuai dengan keinginan Kita coba yang paling rendah dulu Yang pertama Ini Tidak terasa Terlalu berasa getarannya Tapi Kalau untuk memotong segini Masih kurang kenceng Kita tambahkan lagi Speed berikutnya Ada nomor 3 Nomor 4 Oke kita coba Buah ini kenceng Dan bergetar Kita kurangi Kita kurangi Kita kurangi Ya Setelah pokoknya nih Ini build qualitynya Untuk harga 200 ribuan Dengan dibandingkan merek-merek lain Ini tergolong bagus Dan untuk di belakang ini Ada untuk vacuum cleanernya Jadi Saat kita memotong bahan Bisa dihisap Dan apunya tidak terbuang-buang Baiklah kita lanjutkan Ke sesi pemotongan Kita akan coba unitnya Dengan Bawaan Mata bawaannya itu tadi Untuk pengetesan Saya memakai Papan saja Papan ini Papannya tidak terlalu keras Tapi papan ini Minus Jadi bergetah Kita coba Dengan speed yang rendah Terlebih dahulu Karena speed nomor 1 Tidak mampu Menggerak Kita ganti Ke speed nomor 4 Untuk perasaan Yang saya rasakan Sewaktu memotong tadi Getaran Tapi tidak Kepala Bisa Ini ya Bisa kita atasilah Getarannya Untuk harga segini Wajar getaran itu Dan kita tes lagi Dengan bergerak speed Masih di nomor 4 Ini sebenarnya Jigsaw ini sudah lumayan banget Untuk harga 200 ribuan Kita dikasih 2 mata gratisan 2 biji 2 pieces Tapi kalau pengen kerja Lebih bagus Ini kita ganti matanya Karena ini tidak direkomendasikan Untuk pemakaian yang Yang apa ya Yang untuk membutuhkan Kualitas yang sedikit bagus Jadi ini nanti digantikan Jadi selama pemakaian Dan tes tadi Beberapa potong-potong Getaran Cukup Asik ya Getarannya Tapi untuk harga segini Kita tidak boleh komplain Untuk tahan hidup saja Untuk beberapa tahun Ini alatnya Kita sudah syukur Karena mengingat Harganya yang murah Jadi kita tidak bisa Harap banyak Dengan harga segini Kita awet saja Sudah cukup Dengan fitur yang demikian Bodinya yang kokoh Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati